Terkait dengan kemundurnya Prof. Mahfud sebenarnya sudah dirancang antara Pak Ganjar Pranowo dan Prof. Mahfud MD bersama dengan partai politik pengusungnya BD Perjuangan, B3 Perindo dan Hanura di dalam rapat dengan TPN beberapa waktu yang lalu. Dan kemudian ini suatu momentum yang sangat baik, terlebih setelah ada sentimen negatif yang begitu besar sampai ada gerakan unfollow terhadap sosial media dari Presiden Jokowi, itu yang kemudian kami cermati. Tetapi Prof. Mahfud sebagai pendekar hukum itu juga harus menempatkan skala prioritas pada kepentingan rakyat bangsa dan negara. Persoalan rembang misalnya memerlukan sosok yang sangat tegas untuk menyelesaikan setidak-tidaknya memberikan suatu rekomendasi agar berbagai ketidakadilan terhadap berbagai konflik agraria terhadap kejahatan-kejahatan keuangan melalui sistem online yang sering terjadi, pinjaman online, sistem asuransi dan sebagainya. Sehingga ini akan dikebut oleh Prof. Mahfud untuk dapat diselesaikan sehingga siapapun yang nanti akan menggantikan Prof. Mahfud tetap di dalam suatu spirit yang sama untuk membela rakyat, untuk menegakkan keadilan. Jangan malah menumbuhkan suatu kekuatan intimidasi yang baru. Ada Prof. Mahfud saja muncul intimidasi apalagi kalau tidak ada Prof. Mahfud. Nah, munur tidaknya sudah disepakati bersama, hanya masalah menegakkan hukum untuk rakyat inilah yang dikebut oleh Prof. Mahfud untuk segera diselesaikan. Artinya sudah minta restu ke Bumegga ya, Mas? Sudah lama diberikan restu. Prof. Mahfud sudah bertemu dengan sebelumnya dengan Pak Usman Sabta, kemudian kemarin dengan Ibu Mega, hari ini dengan Pak Haritanu, dan sebelumnya juga sudah bertemu dengan Pak Mardiono. Jadi ini merupakan pertemuan rutin yang dilakukan mencermati dinamika politik nasional. Maka hasil-hasil pertemuan itu kemudian dibawa di dalam pertemuan antara Prof. Mahfud dengan Bapak Menteri Sekretaris Negara. Jadi clear ya? Momentum mundurnya itu kapan mas? Bagaimana? Ya tadi kan kami sampaikan bahwa momentum itu sebenarnya sudah muncul. Ketika rakyat merespon sangat negatif ya terhadap pernyataan dari Bapak Presiden Jokowi yang kemudian dinilai sebagai Presiden seharusnya berpihak pada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Tetapi kemudian melanggar berbagai prinsip-prinsip yang seharusnya pada periode kedua beliau itu dengan membangun legasi untuk menjalankan pemilu dengan sebaik-baiknya. Tapi ternyata apa yang menjadi perintah dari konstitusi kita untuk seorang pemimpin itu berpihak pada kepentingan seluruh Indonesia tidak dijalankan dengan baik. Tetapi pada saat bersamaan Prof. Mahfud sebagai abdi negara juga punya tanggung jawab untuk memberikan rekomendasi setidaknya. Terhadap berbagai masalah yang berkaitan hajat hidup orang banyak khususnya konflik agraria, kejahatan terkait dengan keuangan, korupsi, dan kemudian inilah yang kemudian dikebut dalam beberapa hari ke depan oleh Prof. Mahfud MD.